Selamat hari minggu adik-adik Ketemu lagi di sidang anak-anak Wah gak kerasa ya Kita sudah memasuki hari minggu lagi Dan bahkan kita juga sudah memasuki di minggu-minggu terakhir Di bulan Agustus Walaupun kita sudah memasuki akhir bulan Tentunya Kak Ica tetap berharap Kita semua tetap semangat Apalagi ini bulan-bulan Agustus ya Masih ada vibes-vibes bulan kemerdekaan Jadi kita harus tetap semangat Walaupun nanti sudah masuk ke bulan-bulan yang baru Juga tetap harus semangat tentunya Wah gak kerasa ya Kita sudah melewati hari Senin Selasa Rabu kamu cuma Sabtu Kak Ica berharap adik-adik di rumah Tetap dalam kondisi yang sehat Dan tentunya juga tetap suka cita dong Nah hari ini sebelum kita memulai sidang anak-anak kita Sebelum kita berkidung Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan Dan juga hafalan ayat Seperti biasa Kak Ica Terus mengingatkan adik-adik Nah adik-adik virus corona masih ada loh Virus corona belum pergi-pergi dari Indonesia Nah gimana caranya agar virus corona cepat pergi Tentu saja kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan Yang paling simple Yaitu pakai masker rutin Keluar rumah, mau di sekolah, mau ke hall Ataupun mau kemanapun Keluar rumah tetap harus memakai masker Jangan lupa tetap cuci tangan dan jaga kebersihan Nah adik-adik Sekarang Kak Ica mau ajak adik-adik Untuk menyeru nama Tuhan bersama-sama Kita seru nama Tuhan Oh Tuhan, Amen, Haleluya Untuk adik-adik yang memungkinkan untuk bangkit berdiri Kak Ica mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri bersama-sama Tapi kalau adik-adik mungkin masih ada dalam perjalanan Di mobil atau dalam kondisi tidak memungkinkan Tidak apa-apa sambil tetap duduk Tapi tetap kita menggunakan roh kita ya Kita harus semangat Menyeru nama Tuhan bersungguh-sungguh Oh Tuhan, Amen, Haleluya 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 Gimana? Sudah sungguh-sungguh belum? Seru nama Tuhannya Yuk kita ulangin lagi ya Kita ulangin 5 kali lagi 1, 2, 3 Oh Tuhan, Amen, Haleluya 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 Puji Tuhan Yuk sekarang Kak Ica ajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama Tapi sebelum berdoa Kak Ica mau ajak nyanyi satu lagu dulu Agar kita Agar adik-adik tahu Bagaimana sikap doa yang benar Satu lipat tangan Dua tutup mata Tiga tunduk kepala Lalu kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk kasihmu Membawa kami Boleh kembali Bersidang anak-anak Tuhan Yesus Mohon pimpin sidang ini Dari awal Pertengahan Sampai akhirnya Berilah kami fokus Agar kami bisa mengikuti sidang ini Sampai selesai Terima kasih Tuhan Kami cinta padamu Amen Puji Tuhan Sudah seru nama Tuhan Kita juga sudah berdoa Pandanya kita siap Untuk memulai sidang anak-anak kita Yuk Kak Ica ajak adik-adik bersama-sama Untuk berkidung bersama-sama Mari kita berkidung Aku anak terang Tugasku memberi terang Aku anak terang Tuhan yang selamatkan ku Aku anak terang Aku tak suka berdosa Aku anak terang Saat yang Tuhan pinta Terang di rumah Terang di sekolah Terang, terang, terang Kemana ku pergi Terang di rumah Terang di sekolah Terang, terang, terang Pun kemana ku pergi Aku anak terang Tugasku memberi terang Aku anak terang Tuhan yang selamatkan ku Aku anak terang Aku tak suka berdosa Aku anak terang Saat yang Tuhan pinta Terang di rumah Terang di sekolah Terang, terang, terang Kemana ku pergi Terang di rumah Terang di sekolah Terang, terang, terang Pun kemana ku pergi Halo adik-adik Halo adik-adik Wah puji Tuhan Kita sudah Memuji Tuhan Selanjutnya Kita mau mendengarkan Firman Oke Sebelum kita mendengarkan Firman Kak Melisa mau Ajak adik-adik semua Untuk berdoa Terlebih dahulu Yuk kita Lipat tangan Dan juga tutup mata Kita coba Berdoa kepada Tuhan Supaya firman kita Bisa kita terima dengan baik Oke Yuk Kak Melisa pimpin ya Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Tuhan terima kasih Tuhan Untuk hari ini Kami kembali Datang bersidang Tuhan dapatkan Telinga kami Dapatkan fokus kami Biar firman Tuhan Dapat kami terima dengan baik Tuhan juga ikat Pekerjaan si jahat Agar kami Ketika kami mendengarkan firman Tidak diganggu oleh mereka Tuhan Yesus Terima kasih Amin Amin Nah adik-adik Cerita kali ini Masih berkaitan Dengan bahasa Israel Nah tapi Kali ini Ada sedikit berbeda Kita akan melihat Bahwa Tuhan itu Menghendaki kita Supaya taat Supaya sesuai Dengan perkenannya Nah adik-adik Pada suatu ketika Ada seorang raja Bernama Raja Bal Raja Balak ini Adalah Raja Negeri Moab Nah adik-adik Pada saat itu Raja Balak Sangat ketakutan Raja Balak Sangat khawatir Dengan Apa yang akan terjadi Karena Raja Balak Mendengar fakta Bahwa Bangsa Israel Bangsa Israel Yang Raja Balak Tahu adalah Bangsa yang besar Bangsa yang kuat Setiap musuh Yang melawan Bangsa Israel Pasti kalah Nah oleh karena itu Raja Balak Merasa khawatir Merasa takut Adik-adik Kalau misalnya Bangsa Israel Menyerang Kerajaan mereka Raja Balak Pasti Akan kalah Nah dalam pikiran Raja Balak Demikian Nah Lalu kemudian Raja Balak Menghendaki Seseorang Bernama Bilel Jadi Raja Balak Pada saat itu Memanggil orang-orang Penting Di kerajaannya Raja Balak Mengambil Apa Memanggil mereka Lalu Menyuruh mereka Untuk datang Ke Kota Petor Atau ke Negeri Petor Yaitu Memanggil Seseorang yang Bernama Bilel Lalu Keesokan harinya Orang-orang Penting itu Pergilah Ketempat Bilel Lalu Raja Balak Berpesan Kepada mereka Bawalah Bilel Beserta Dengan Kukau Dan Katakanlah Kepada Kepada Dia Bahwa Kita Membutuhkan Bantuannya Lalu Keesokan Harinya itu Mereka Benar-benar Pergini Ketempat Ketempat Bilel Lalu Mereka Berkata Kepada Bilel Wahai Bilel Raja kami Yaitu Raja Balak Di negeri Moab Memerlukan Bantuanmu Karena Ada Seorang Bangsa Yang Besar Sedang Berkemah Di Perbatasan Negeri Kami Nah Pada Saat Itu Orang-orang Penting itu Menjelaskan Kepada Bilel Bahwa Raja Balak Menghendaki Bilel Untuk Datang Dan Kemudian Raja Orang-orang Penting itu Berkata Sebenarnya Orang-orang Israel itu Adalah Orang Yang Kuat Nah Raja Kami Menghendaki Engkau Datang Agar Engkau Mengutuk Mereka Sehingga Pada saat Raja Raja Balak Melawan Mereka Dan mereka Bisa Kalah Dan Raja Balak Bisa menghalau Mereka Ketika mereka Memasuki Negri Lalu Lalu Setelah Bilel Tidak Tidak Langsung Menjawab Adik-adik Bilel Bertanya Lebih dahulu Kepada Tuhan Nah Selama Bilel Bertanya Kepada Tuhan Bilel Menyuruh Orang-orang Itu Untuk Menginap Satu Malam Dulu Nah Adik-adik Ada saat Bilel Bertanya Kepada Tuhan Lalu Tuhan Menjawab Bilel Tuhan Menjawab Bahwa Janganlah Engkau Pergi Bersama Mereka Karena Bangsa Ini Adalah Bangsa Yang Yang Telah Aku Berkati Nah Adik-adik Setelah Tuhan Berfirman Kepada Bilel Bilel Datang Kepada Orang-orang Penting Itu Katanya Maaf Saya Tidak Bisa Ikut Dengan Kalian Karena Tuhan Tidak Mengizinkan Saya Nah Adik-adik Setelah Itu Pulanglah Mereka Ini Kekota Muak Pulang Mereka Kekota Muak Lalu Menyampaikan Apa yang Dikatakan Bilel Kepada Raja Balak Lalu Keesokan Harinya Raja Balak Kembali Memanggil Orang-orang Yang Lebih Penting Orang-orang Yang Penting Itu Tidak Datang Dengan Tangan Yang Hampang Raja Balak Membekali Mereka Dengan Perhiasan Dengan Emas Dengan Perak Dengan Upah Yang Besar Agar Bilel Mau Ikut Beserta Dengan Mereka Lalu Datanglah Orang-orang Itu Orang-orang Yang Lebih Penting Itu Ketempat Bilel Lagi Bilel Mau Engkau Ikut Bersama Kami Atang Mereka Lalu Bilel Menjawab Menjawab Mereka Adik-adik Bilel Berkata Aku Tidak Bisa Ikut Dengan Engkau Dengan Kalian Karena Tuhan Tidak Mengizinkan Aku Nah Adik-adik Tetapi Pada saat itu Hari sudah Malam Lalu Bilel Menyuruh Mereka Untuk Menginap Satu Malam Lagi Nah Pada Saat Mereka Menginap Bilel Kembali Pertanya Kepada Tuhan Apa Yang Harus Bilel Lakukan Tetapi Kali Ini Tuhan Memperbolehkan Bilel Untuk Ikut Bersama Mereka Nah Adik-adik Lalu Tapi Tuhan Memberikan Satu Syarat Kepada Bilel Engkau Boleh Ikut Bersama Bersama Dengan Mereka Tapi Ingat Apapun Yang Engkau Katakan Harus Sesuai Dengan Firman Yang Akan Aku Katakan Kepadamu Nah Adik-adik Alasan Dari Raja Balak Memanggil Bilel Ini Yaitu Karena Setiap Apapun Yang Dikatakan Oleh Bilel Maka Akan Terjadi Ketika Bilel Memberkati Maka Perkataan Berkat Itu Akan Menjadi Berkat Tapi Ketika Bilel Mengutuk Maka Perkataan Kutuk Itu Akan Menjadi Kutuk Nah Keinginan Raja Balak Adalah Bilel Mengutuk Bangsa Israel Nah Adik-adik Pada Saat Itu Bilel Pergini Bersama Mereka Ke Kota Moab Pada Saat Mereka Pergi Ke Kota Moab Pada Saat Di Jalan Bilel Itu Mengendarai Keledai Satu Malaikat Dan Ingin Menggunuskan Pedang Kepada Bilel Dan Juga Keledai Betinanya Namun Bilel Tidak Melihatnya Adik-adik Tapi Keledai Betinanya Itu Melihatnya Lalu Lalu Kemudian Pada Saat Malaikat Menggunuskan Pedang Keledainya Langsung Berbelok Langsung Ke Haluannya Berbeda Yang Awalnya Lurus Malahan Ke Kiri Langsung Ke Kanan Dan Menghindari Dari Malaikat Itu Agar Tidak Terkena Malaikat Nah Pada Saat Menghindari Itu Bilel Bingung Kenapa Keledainya Bisa Tidak Sehaluan Apa Yang Tidak Sesuai Jalur Lalu Menyambit Menyambit Keledainya Untuk Masuk Lagi Sesuai Dengan Haluan Atau Tujuannya Nah Tidak Hanya Sampai Disitu Tidak Lama Kemudian Pada Saat Dijalan Lalu Malaikat Ini Datang Lagi Adik Nah Pada Saat Itu Jalannya Itu Jalan Yang Sempit Jalan Yang Tidak Memiliki Lapangan Terbuka Di Sebelah Kanan Maupun Sebelah Kirinya Nah Pada Saat Itu Nah Ketika Malaikat Ingin Menghadang Mereka Dan Menuskan Pedang Itu Keledai Itu Kembali Melihat Adik Lalu Keledai Itu Mundur 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 Sampai Ketembok Kaki 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 Dari Bilem Itu Kejepit Nah Pada Saat Kejepit Bilem Itu Marah Kepada Keledai Itu Lalu Menyambit Kembali Keledai Itu Nah Itu Adalah Yang Kedua Tidak Lama Kemudian Mereka Berjalan Lagi Sesuai Dengan Jalur Yang Ada Nah Yang Ketiga Kalinya Malaikat Itu Muncul Lagi Tapi Bilem Masih Belum Melihat Melihat Itu Hanya Keledai Betinanya Pada Saat Itu Malaikat Menghadang Dan Kembali Mengunuskan Pedangnya Nah Lalu Keledai Itu Rebah Dan Bilem Terjatuh Pada Saat Itu Bilem Sangat Marah Kepada Keledainya Lalu Bilem Memukulinya Dengan Tongkat Tidak Lama Dari Itu Ternyata Keledai Itu Dapat Berbicara Kepada Bilem Wah Ini Merupakan Suatu Hal Yang Tidak Bisa Diterimai Oleh Akal Pada Saat Itu Bilem Juga Terkejut Wah Kenapa Keledainya Bisa Berbicara Keledainya Berbicara Bahwa Apakah Yang Aku Lakukan Kepada Tuhan Sehingga Tuhan Marah Kepadamu Nah Ketika Mendengar Perkataan Keledai Ini Barulah Mata Bilem Terbuka Bilem Tahu Bahwa Sebenarnya Ini Adalah Perkataan Dari Tuhan Nah Adik Bilem Sadar Bahwa Apa Yang Sudah Dia Lakukan Pikiran Apa Yang Sudah Dia Pikirkan Tidak Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Nah Adik Adik Setelah Dari Itu Bilem Merasa Bersalah Dan Selanjutnya Bilem Melihat Bahwa Ada Satu Mujizat Keledainya Bisa Berbicara Bilem Kembali Datang Kepada Tuhan Dan Memohon Ampun Kepada Tuhan Nah Adik Adik Dari Cerita Bilem Dan Juga Keledainya Ini Kita Bisa Melihat Bahwa Kita Memerlukan Penyertaan Tuhan Kita Perlu Taat Kepada Tuhan Nah Begitu Pula Kita Hari Ini Adik Adik Ketika Tuhan Sudah Bilang Kalian Kan Adalah Anak Tuhan Harus Rajin Ikut Sidang Anak Anak Harus Rajin Baca Alkitab Namun Ketika Kita Menjadi Orang Yang Tidak Taat Berkenan Tuhan Maka Akan Terjadi Sesuatu Dan Pada Saat Itu Kita Akan Melihat Bahwa Tuhan Sebenarnya Tidak Suka Nah Adik Semoga Dari Firman Kali Ini Kita Bisa Menjadi Anak Anak Yang Sesuai Dengan Perkenan Tuhan Nah Puji Tuhan Firman Sampai Disini Selanjutnya Kita Akan Kita Akan Mendengarkan Kesimpulan Dan Juga Hapal Ayat Baik Sekian Firman Hari Ini Sampai Bertemu Di Sidang Anak Anak Selanjutnya Halo Adik Adik Gimana Dari Cerita Yang Sudah Kita Dengarkan Tadi Kita Boleh Tahu Bahwa Tuhan Kita Adalah Tuhan Yang Berkuasa Dia Bertanggung Jawab Atas Hidup Kita Dan Dia Juga Yang Memimpin Bagaimana Jalannya Hidup Kita Nah Adik Adik Dari Cerita Tadi Kita Juga Bisa Lihat Bahwa Tuhan Akan Memakai Segala Cara Supaya Kita Bisa Menjadi Orang Yang Mendengarkan Perkataan Tuhan Seperti Tadi Contohnya Bileam Memilik Jalannya Sendiri Dia Tidak Mau Ikut Tuhan Tetapi Tuhan Tidak Putus Asa Dia Memakai Berbagai Situasi Bahkan Sampai Tuhan Membuat Keledeng Dinaiki Oleh Bileam Berbicara Perkataan Tuhan Taat Kepada Tuhan Apa yang kita kerjakan Pasti berhasil Nah adik-adik Bagaimana ya Caranya Praktek Supaya Kita bisa Belajar Taat Kepada Tuhan Adik-adik Hari ini Tuhan sudah Tinggal Di dalam Kita loh Bagaimana Cara kita Taat Adalah Kita Taat Pertama Pertama Belajar Taat Kepada Orang Tua Karena Tuhan Juga Telah Tinggal Di dalam Orang Tuanya Adik-adik Juga Taat Kepada Kakak Atau Kepada Adik Kita Juga Bisa Taat Loh Bukan Karena Dia Adikku Dia yang Lebih Kecil Yaudah Berarti Dia yang Harus Taat Kepada Aku Tidak Adik-adik Kepada Setiap Orang Mau Dia Lebih Tua Mau Dia Lebih Mudah Kita Harus Taat Kepada Mereka Nah Adik-adik Untuk Supaya Kita Semakin Ingat Dengan Cerita Kita Hari Ini Kak Kek Isya Mau Ajak Adik-adik Menghafal Satu Ayat Di Kitab Masmur Di Perjanjian Lama Di Kitab Masmur Pasal 118 Masmur Pasal 118 Ayat 6 Sudah Kita baca Bareng-bareng Kak Isya juga Bantu bacakan ya Tuhan Di Pihakku Aku Tidak Akan Takut Apakah Yang Dapat Dilakukan Manusia Terhadap Aku Nah Adik-adik Kita baca Bareng-bareng Lagi yuk Sama Alamatnya Masmur 118 Ayat 6 Tuhan Di Pihakku Aku Tidak Akan Takut Apakah Yang Dapat Dilakukan Manusia Terhadap Aku Nah Adik-adik Hari ini Tuhan Ada di Pihak Kita Kita Tidak Perlu Takut Kalau Semua Itu Dalam Pimpinan Tuhan Karena Tuhan Di Pihak Kita Oke Adik-adik Cerita Kita Sampai Disini Ayat Tafalan Tadi Juga Jangan Dilupakan Terima Kasih Sudah Mendengarkan Kagesia Akan Tutup Sidang Kita Di Dalam Doa Adik-adik Ambil Sikap Doa Yang Tepat Tipat Tangannya Tutup Mata Dan Kagesia Pimpin Dalam Doa Tuhan Yesus Terima Kasih Tuhan Hari Ini Kami Meliki Dikau Tuhan Yang Luar Biasa Tuhan Yang Bertanggung Jawab Atas Setiap Hidup Kami Tuhan Yang Memiliki Rancangan Jalan Terhadap Setiap Penghidupan Kami Maka Dapatkan Kami Tuhan Jadi Anak-anak Yang Taat Bukan Hanya Taat Kepada Tuhan Lebih Juga Kepada Orang Tua Terhadap Setiap Orang Di Sekeliling Kami Sehingga Melalui Ketaatan Kami Kau Boleh Dipermuliakan Kau Boleh Mendapatkan Ekspresimu Tuhan Yesus Kami Cinta Padamu Amin Terima Kasih Adik-adik Sudah Mendengarkan Cerita Hari Sampai Jumpa Minggu Depan Di Sidang Anak-anak Dadah